Perwakilan tim legal Walden Van Houten Sipahuntar menegaskan pihaknya telah melayangkan surat aduan ke KPK dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Walden menambahkan dugaan intervensi terhadap pihak kepolisian membuat penanganan kasus pidana yang ia laporkan sejak 13 Februari menjadi terhambat dan terkesan berlarut-larut. Kasus ini berawal saat selamat riadi, Direktur Sefera Jawali Diesel melaporkan Direktur PT-PTI berinisial TA atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu untuk memperoleh sertifikat desain industri Jenset. Walden mengaku kecewa di tengah proses kasus tersebut, pihak terlapor justru menyurati dires krimsus Polda Jawa Tengah meminta pemanggilan saksi-saksi ditunda sampai selesainya supervisi dari Mabes Polri. Supervisi dilakukan atas permintaan terlapor, usia melakukan pertemuan tertutup dengan pejabat Mabes Polri. Kami bersurat ke KPK terkait adanya supervisi. Supervisi itu lahir dari adanya pertemuan terlapor dengan kabar reskrim. Dimana keterangan itu kami peroleh dari surat advokatnya dari terlapor yang menyampaikan ke Polda Krimsus terkait pertemuan mereka sehingga penyidikan di Polda Krimsus dihentikan sementara selama berlangsungnya supervisi. Yang kami minta disini kami berharap supaya pihak KPK dapat mengalami perkara ini sehingga tidak ada intervensi kepada penyidik Polda Krimsus dalam menangani perkara ini secara profesional. Walden yang merupakan advokat dari Law Fim Hindra Wijaya khawatir kasus pemalsuan surat ini akan diambil alih Mabes Polri. Walden tidak ingin terjadi intervensi kasus dan berharap agar proses penanganan perkara dugaan pemalsuan surat berjalan semestinya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah